Ya, salah satu powerbank yang sudah tidak dilakukan lagi kualitasnya Anker Power Core Plus berkapasitas 10.050 mAh Yang dibuat klaimnya dari brand Anker ya Menggunakan sel baterai dari brand LG Yang dimana sel baterai dari brand LG yang sudah sering kita temui Sering digunakan pada berbagai macam perangkat laptop ya Mulai dari Asus, Dell, dan lain-lain Sering menggunakan sel baterai LG untuk perangkat laptop maupun tabletnya Nah, kali ini dia memasukkan perangkat baterai sel LG ini ke dalam powerbank Anker ini Seperti apa kualitas powerbank dan performa powerbank ini Dalam mencarging ke ponsel yang sudah support fast charging maupun belum support fast charging Oke, kali ini akan saya tes powerbank dari brand Anker ini ke satu Samsung Galaxy M11 Yang sudah support adaptif fast charging hingga 15 Watt Lalu ada juga ke Vivo Y21A Ini sudah support dual engine fast charging atau fast charging 18 Watt ya Lalu ada juga nanti tes ke Xiaomi Redmi 9 Ini sudah support quick charging atau fast charging hingga 18 Watt Yang terakhir nanti ke Samsung Galaxy J7 Plus Ini belum support fast charging Perkiraan memiliki daya sekitar 7-10 Watt Nah, seperti apa performa powerbank yang menggunakan sel baterai dari brand LG ini? Simak videonya Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian Powerbank Anker Power Core Plus Berkapasitas 10.050 mAh Nah, ini ya Seperti ini kemasannya Nah, dikemas dalam kemasan yang cukup bagus sekali Cukup berkualitas ya Kemasannya Nah, seperti ini Nah, di samping kita bisa melihat paket dalam pembelian terdapat USB charger Nah, lalu di atas kita bisa membukanya Kita bisa melihat powerbanknya Nah, seperti ini Nah, di sini ada gambarnya Process Recharging Poncel Nah, oke Mari kita buka kemasannya Nah, ini ya Yang kita dapat dalam paket pembelian Pertama Kita akan dapat buku panduan Nah, seperti ini ya Terdapat berbagai macam bahasa ya Ada bahasa Cina Bahasa Inggris Dan bahasa yang lain Lalu ada juga apa namanya ini Buku panduan menggunakan bahasa Indonesia juga Lalu di sampingnya terdapat kartu garansi ya Nah, ini ya Kartu garansinya Oke Lalu kita akan dapat jaring atau pembungkus powerbank Nah, seperti ini ya Kita bisa memasukkan ke sini Biar tidak jatuh atau rusak tergores Nah, tinggal kita atali seperti ini Nah, ini pembungkus powerbanknya Ada tulisannya anchor juga Oke Lalu kita akan dapat kabel charger Nah, ini ya Kabel chargernya Menggunakan jenis kabel micro USB ya Nah, ini ya Menggunakan kabel jenis micro USB Dengan panjang kurang lebih Memiliki panjang 30 cm x 2 Sekitar 60 cm ya Kabel charger micro USB-nya Yang terakhir Nah, yang kita dapat powerbank itu sendiri Nah, seperti ini powerbanknya ya Oke Mulai dari depan ada tulisannya anchor seperti ini ya Dengan desain yang glossy dan licin ya Nah, glossy dan licin Nah, di depan terdapat tombol untuk menyalakan indikator baterai Untuk melihat tinggal berapa persen status baterai dalam powerbank ini Nah, ketika kita tekan Nah, dia akan nyala terdapat 10 indikator powerbank dalam baterai ini ya Nah, ini ada 10 titik Mengindikasikan bahwa 1 bar itu menunjukkan 10% ya Oke Lalu, dibaliknya ada tulisannya Qualcomm Quick Charger versi ketiga ya Lalu, di bawahnya Nah, ini ya Di bawahnya terdapat spesifikasi dari powerbank itu sendiri ya Mulai dari model powerbank input hingga output ya Oke Lalu, di atas sini terdapat 2 port Yaitu 1 port micro USB untuk jalur recharging powerbank atau jalur input ya Lalu, 1 USB A untuk jalur output atau untuk mencharging ponsel atau perangkat yang lain ya Oke, nah seperti ini ya Nah, ini ada apa namanya IQ Nah, ini menunjukkan bahwa powerbank ini mampu mendeteksi perangkat yang belum support fast charging ya Yaitu sekitar di bawah 10 Watt ya Baik untuk charging perangkat yang lain yang di bawah 10 Watt, dia bisa Selain itu, dia juga bisa mencharging ke perangkat yang sudah support fast charging Dengan output maksimum hingga 18 Watt ya Dari segi desain panjang powerbank ini memiliki panjang sekitar 10 cm ya Lalu, memiliki lebar berapa ini 6 cm ya Dengan ketebalan sekitar 2,2 cm Dari segi berat, powerbank ini memiliki berat 237,5 gram Dari segi berat, powerbank ini memiliki berat ke dalam dukальная Movement CELLO, pemimpin Black Lewis teman kau Menurutya sudah dihebelik Budi saat itu banyak yang berat vehicles Malaysia Dari segi berat oleh lipat Dari juga Darilaub ada Anda cuba Dari segi berat oleh predictive Dari sensor vegetables Dari yang sangat sejail Dari Dan Terima kasih. 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 Terima kasih.